Hai kaedah-kaedah ilmiah kaedah-kaedah ilmiah yang ini cakap macam apa Hai cakap ampain cakap anta ini takmu vidah macam nahmu jumlah berumuh vidah jumlah berumuh jumlah berumuh hal-hal seperti ini hal-hal yang kecil tapi kalau anda praktekkan setiap hari praktekkan setiap hari terus macam itu itu akan benar-benar merasok dalam diri anda dan disitu akan benar-benar menjadi pustazah-pustazah yang berkali-benar ini di stok rakam kenapa tak tahu kan ini berustak oke oke kemudian ketika Syekh Al-Habib Ahmad bin Asadiri ini menulis yakudu nabis dan ditulis ulang oleh muridnya namanya Syekh Salim Sa'id Bukaiqir berkenanya disana Syekh Salim Sa'id Syekh Salim Sa'id Syekh Salim Sa'id ini selain dia menulis ulang yakudu nabis dia juga apa namanya ada taklikot beliau ada beberapa hal yang takmu tamat takmu tamat di yakudu nabis ditaklik oleh beliau oh ini takmu tamat dulu taklikannya Syekh Salim Sa'id Bukaiqir untuk yakudu nabis dijual terpisah di ada maktabah di belakang jamik taring jadi oh halaman ini ini takmu tamat tempel halaman ini takmu tamat tempel-tempel penat sikit akhirnya taklikan itu diambil oleh Darul Minhaj sekarang ditulis sudah ada di sini nanti matanya punyanya Ahmad bin Umar taklikannya yang bawah punyanya beliau juga bawahnya lagi punyanya Syekh Salim Sa'id jadi sudah apa sudah sempurna tak perlu kita beli taklikot lagi ini taklikot ini yakud tapi sudah ada jadi sudah oleh Darul Minhaj, Jujjah Zabul Wakat dimiks atas Ahmad bin Umar bawahnya juga taklikan yakud yang ke terakhir taklikan yakud untuk yang takmu tamat dan Syekh Salim Sa'id Bukaiqir adalah salah seorang kepala ulama pada zamannya sekarang ini ulama-ulama yang ada di hadromut yang sudah tua-tua macam abangnya Habib Umar Habib Ali Al-Masyur dan guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan dan juga Syekh Muhammad bin Ali Al-Khati'l semuanya adalah muridnya beliau semuanya adalah muridnya beliau dan dua orang ini semuanya alamun wa ulama daripada ulama-ul muslimin ini mungkin sedikit pengenalan tentang apa namanya sedikit pengenalan tentang apa ini kita biarkan untuk nabis dan siapa itu pengarangnya dan siapa itu Syekh Salim Sa'id Bukaiqir anaknya masih hidup sampai sekarang kalau tak silap namanya Ahmad Al-Muhammad macam itu eh Ali 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 namanya Ali Salim Sa'id Bukaiqir Alim min ulama hadromut sekarang termasuk orang-orang Alim hadromut Ali Salim Bukaiqir Ali Salim Bukaiqir saya tak pernah bertemu karena orangnya sering keluar negeri sering keluar kota jadi tak silise untuk bertemu dengan beliau tapi namanya sering saya dengar namanya Masyur Sangat oke langsung kita ada yang nak tanya kita ada kitab ini dibaca macam mana ya ini kitab ini termasuk kitab terakhir di dalam jadi ada level pertama kedua ketiga level kedua ini ada mungkin dua atau tidak kitab kita tapi termasuk kitab paling tinggi di level kedua setelah kitab ini biasanya orang-orang kalau tak baca undang baca langsung faktor mungkin yang mana um datu salik yang sering awalnya yang dibaca itu yang taulibat baca disini um datu salik warna hijau itu biasanya setelah kitab ini baca um datu salik lepas itu fathul mu'in tapi biasanya terlalu lama nak baca um datu selalu lama biasanya habis ini kalau tak fathul mu'in langsung min hajud talibin dan orang yang membaca kitab ini insya Allah mempunyai kemampuan basic yang kuat untuk membaca min hajud talibin inti dari fikir syafi'i itu membaca min hajud talibin jadi kita dirubat tarim membaca safina setelah safina mengkodim mahadromiyah setelah mengkodim mahadromiyah kita baca subat setelah subat kita baca um datu salik sebelumnya biasanya baca ibn qasim um datu salik setelah um datu salik fathul mu'in enam kitab ini semuanya hanya macam prepare untuk baca min hajud talibin karena inti dari ilmu fikir itu adalah min hajud talibin jadi untuk masuk min hajj enam kitab kita berikan ketika itu sudah prepare enam kitab ini masuk min hajud talibin yakni dia benar-benar masuk dan dan kuat katanya itu yang boleh hatam min hajud talibin ditarim macam ada tasyakuran apa cakapnya malaysia? tasyakuran ya? genduri apa? majelis syukur alhamdulillah anak saya hatam min hajud talibin karena boleh hatam kitab itu benar-benar mukjizat itu benar mukjizat kitabnya saja itu ada kawan saya baca lima setengah tahun lima setengah tahun saya baca kitab itu tiga tahun satu minggu tujuh kali jadi hampir setiap hari setiap hari baca setiap hari tak pokoknya satu minggu tujuh kali majelis macam ini tapi tujuh kali satu minggu itu saya perlu tiga tahun orang-orang yang baca empat kali, lima kali satu minggu empat kali ada yang sampai lima tahun, enam tahun jadi untuk sampai ke min hajud talibin saja itu perlu delapan sampai tujuh tahun baca min hajud talibinnya hitung empat tahun jadi minimal untuk hatam itu semuanya perlu sebelas sampai dua belas tahun siapa orang punya waktu macam itu di luar negeri empat tahun sudah pulang kita perlu antara saya bilang kalau boleh hatam itu orang-orang di luar tarim saya bilang sedikit mu'jizat itu sedikit mu'jizat ada inayat dari Allah oke inilah sedikit tentang kitab yakutun nafis tentang kitab yakutun nafis saya belajar kitab ini dulu dua semester di Al-Abbos University semester pertama saya diajar oleh Asyik Umar Bahasyuan dan yang kedua oleh Asyik Amjad Roshid Al-Makdisi sekarang beliau menjadi dekan menjadi apa amin dekan dekan jami'ah imam syafi'i dan salah seorang ulama fikir syafi'i di di kota di luar oke langsung saja kita mulai Bismillah baca atasnya saja kita baca atasnya saja Alhamdulillah alham asyara'ah nanti kita tak baca semua taklika nanti kalau ada yang penting kita baca kalau tak penting kita pas karena kalau kita baca semua taklika mungkin perlu 10 tahun 10 tahun baru dan nanti insyaAllah akan ada jalsah nanti mungkin setelah ini kita lihat ada jalsah satu lagi tapi bukan ibadat kita mulai dari muamalan jadi satu jalsah ibadat satu jalsah muamalan agar tak bosan agar tak bosan tak borik Kalau ibadah, terus. Mak lagi, mak lagi, mak lagi, mak lagi. Pukul saya di Dato' Ta'id di Malang. Tahun pertama air. Kedua air. Lama-lama kita jadi mufti dalam air. Mufti saja dalam air. Yang lainnya bukan mufti. Udah kecil saja. Air, air, air. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apa hal-hal yang dinilai penting oleh agama dan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan kurang berkahnya. Walaupun hatam kitabnya, tapi kurang berkahnya. Kitab banyak yang berkah, sikit. Berapa banyak kitab? Ribuan. Yang dikaji berapa? Sikit, kan? Kitab fikir ada berapa? Banyak sangat. Tapi yang dipakai untuk referensi, dipakai untuk kajian. Sangat sikit. Kenapa? Berkahnya berbeza. Berkahnya berbeza. Bismillah. Kata-kata bat, maknanya, li istihara. Untuk meminta tolong. Maknanya, Ya Allah, aku meminta tolong dengan menyebut, dulu Sheikh saya Muhammad bin Ngalibah Uton, ketika memulai kitab, Bismillah. Apa makna Bismillah? Bismillah, Sheikh, saya bilang. Bismillah, ya Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Iya, maknanya yang disebut nama Allah, bukan nama Anda. Bukan nama Anda. Kalau nama Anda yang disebut, bukan berkah. Subhanallah, Sekarang ini ada beberapa di dalam majal filsafat dan akhidat. Sudah ada beberapa orang. Sudah ada beberapa orang yang tak mau dengan Bismillah. Kenapa? Karena agama itu untuk pribadi. Kita tak mau memulai dengan Bismillah. Tapi, Bismilbasyarakat. Dengan nama manusia, dengan nama kemanusiaan, nanti Anda akan bertemu dengan orang-orang Najaf itu. Seperti ada orang liberal dari laki-laki, liberal dari perempuan pun ada. Di Indonesia ada. Liberal dari apa? Dari perempuan. Bismillah. Kata-kata, Mbak, maknanya istianah. Mbak Lil, istianah. Maknanya meminta tolong. Saya memotong bisikin dengan pisau. Makna dengan pisau, saya memotong, meminta pertolongan menggunakan pisau. Ditolong oleh pisau. Kata-kata, SM, maknanya dua. Yang pertama, maknanya simah, ay, alamah. Nama adalah alamah. Makna alamah adalah tanda. Kata-kata, Ali Bakir. Ali Bakir adalah ismi nama saya. Yang mana nama Ali Bakir adalah tanda untuk saya yang menandakan saya dari orang-orang yang lebih. Saya dan Ustadz Zaman sama. Kita juga sama-sama punya dua mata. Dua ini sama-sama laki-laki. Apa yang membedakan saya dengan dia? Nama. Namanya ini diberi nama Zaman. Saya diberi nama Ali Bakir. Diberi nama Ali Bakir. Orang-orang Indonesia cakapnya saya Ali TA. Ali TA. Tolong ngadung. Itulah namanya isim. Ada yang mengatakan menurut itu indal kufiin. Indal pasriin yang namanya isim itu diambil dari kata-kata sumun. Yang maknanya tinggi. Yang maknanya tinggi. Orang yang tinggi pasti berbeza. Oh, itu paling tinggi. Maknanya nama kita membuat kita tinggi dari orang lain. Dan maknanya nama itu bisa membuat kita tinggi. Karena di dalam nama itu ada doa. Orang yang namanya Ali, 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 Ali didoakan semoga menjadi orang yang tinggi. Orang yang namanya Hasan, 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 Hasan akan didoakan semoga menjadi orang yang baik, orang yang elok. Sebagian tak-tak-tak tau macam-macam di Indonesia ya. Kadang-takala kalau ada orang sakit. Ada budak sakit, tak sembuh-sembuh. sakit ke dokter. Diberi obat, sembuh, dua hari sakit lagi. Macam itu terus. Macam itu terus. Katanya para tuan guru, coba ganti nama. Coba ganti nama. Coba ganti nama. Kalau ganti nama biasanya akan sembuh. Saya punya kawan perempuan perempuan namanya sakit. Tersembuh-sembuh ke budak. Akhirnya diganti namanya Shiva. Tak pernah sakit sekarang. Tak pernah sakit. Ada orang dulu tukang masak safe di pesan tren saya. Wanita tak pernah tertawa. Cemburu macam ini. Tak pernah tak pernah tertawa. Akhirnya diganti namanya menjadi Farhan. Tak pernah cemburu tertawa. Tertawa. Terus. Subhanallah. Nama itu mempunyai efek. Nama itu mempunyai efek. Ada nama yang baik dan nama yang buruk. Dan nama yang paling baik itu adalah Nama yang paling baik adalah nama yang diawali dengan Ahmad dan nama yang diawali dengan Abdul Rahman, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdullah atau Ahmad Ahmad siapa? Ahmad, Abdullah, Ahmad ini. Kalau perempuan nama-namanya mengikuti orang. orang yang baik dan Fakrima, Zainab, Asia, macam-macam. Tersebut hadis. Khairul Asma'i Ma'ubbida wa ma'umid. Ada hadis lain. Khairul Asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling jelek murroh. 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 Namanya macam murroh. Namanya saja murroh. Pahit. Siapa namanya? Murroh. Pahit. Sudah. Pahit. Muka ya. Pahit akhlaknya lagi. Pahit akhlaknya. Dan nabi di beberapa kesempatan sempat mengganti nama. ketemu sama orang. Siapa nama anta? Khairul. Khairul. Hah? Siapa namanya? Khairul. Khairul kuda. Kuda. Macam mana? Ante ini manusia. Kuda. Tak nakut. Ante ini manusia apa kuda. Akhirnya sudah alamnya diganti atau bukan khairul tapi khairul. Oke. Khairul. Banyak yang diganti-ganti nama. Guru saya pernah ketemu dengan orang orang Indonesia itu kadangkala misalnya memberi nama anak saya membuka Al-Quran oh dapat nama ini. Macam itu ada. Ada tak Khairul. Ada kadangkala gitu. Namanya oh Khairul. Benar dapat Khairul. Terus orang Indonesia itu cakapnya harus namanya nama lengkap. Jadi bukan hanya Khairul. Khairul siapa? Zaman. Khairul zaman. Akhirnya dibilang Abu Khairul. Akhirnya orangnya nakal. Jadi nama itu bukan nama yang yang harus nama itu nama-nama yang Allahualam. Di kata guru saya di Mekah itu kalau ada orang lahir melahirkan anak laki-laki pasti namanya Muhammad. Nanti ditambahi Syed Muhammad Al-Maliki yang saya dengar namanya itu Muhammad Hasan. Namanya Muhammad Hasan Al-Maliki. Pasti namanya itu. Setiap lahir namanya Muhammad. Nanti siapa? Muhammad Hasan, Muhammad Husin, Muhammad siapa lah? Muhammad Rizal, Muhammad. Harus ada Muhammadnya atau Ahmadnya. Karena itu Khairul Asmai Ma'ubbida Obama Umbida. Dulu saya pernah bertemu budak wanita. Nakal sangat. Pensarahnya itu ustadnya dipukul. Budak kecil. Perempuan. Saya cakap ini nakalnya tak macam budak-budak biasa. Nakal-nakal biasa loh untuk anak-anak kecil-kecil ya. Tapi ini nakalnya top. Top. Levelnya level-level high. High level. Saya cakap ini siapa nih nama nih? Budak nih. Namanya Tina, Habib. Tina. Nama lengkapnya siapa? Syayatina. Namanya Syayatina. Saya bilang janganlah. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Janganlah macam itu. Buat. Gantilah nama anaknya siapa. Namanya Syayatina. Bukan satu setan. Setan-setan saja. Bukan satu usayatina. Bikirlah nama-nama yang bagus. Jangan pakai nama-nama banget lah. Siapa namanya Robert? Jantilah nama. Nama-nama Islam banyak. Kita punya ulama banyak Syafi'i, Malik, Luqman, Hanifah, Ahmad. Banyak kita punya lah. Nama-nama John. Harus macam itu. Anak Autofenisa. Macam itu ya. Ada seorang Qiyahi namanya Qiyahi Kafabihi. Qiyahi Kafabihi. Dulu ada kawan saya di Firubat Taring. Namanya Ahmad Fakot. Fakot. Saya bilang macam mana? Ahmad dengar. Namanya itu Ahmad Fakot. Ahmad saja. Saja tak perlu tulis. Tulis Ahmad saja. Tak perlu tulis Fakot. Buat apa? Taksilul hasil. Tapi ada yang macam itu. Ahmad Fakot. Dan lagi kawan saya namanya Ajmain. Ajmain. Tersedia berdoa. bila muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minhum wal-amad bila muslimina ajmain ajmain. Namanya ajmain. Wallah. Macam-macam nama itu kalau kalian lihat orang-orang Indonesia orang-orang Jawa namanya macam-macam. Ada Qiyahi besar di Indonesia namanya Qiyahi Kafabihi. Ada lagi kawan saya namanya Ya Ya Lu Walayu La Ale Namanya Ya Lu Walayu La Ale Cik 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 Doa Tak Semoga Menjadi Orang Yang Cik 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 Tapi Jangan Sampai Cik 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 Nama Nama Macam-macam Jumlah Banyak Kawan-kawan saya Yang namanya itu Pelih Pelih Keren Panjang Apa yang penting Nama itu Doa Ada lagi Kawan saya Layamu Dua Layahnya Layamu Dua Layahnya Nama Dari Jidhan Apa? Betul-betul Abaya Quran Ya Siapa? Siapa yang Nama yang Aneh-aneh Jidhan Malik Kuritnya Apa? Apa? Maulayasol 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 Ya Zingkat Maulayasol Subhanallah Macam-macam Tak apa Yang penting Nama itu Bukan nama-nama yang Nama-nama yang jelek Nama-nama yang baik Karena ketika dia Dipanggil Itu kan menjadi Doa Bismillah Allah Alamun Aladzati Alwajibil Wujud Alamun Aladzat Alwajibil Wujud Ar-Rahman Maknanya Al-Mu'n'im Bidakau Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim Buamun Bidakau Ibn Makna Jalaili Niham Adalah Allah itu Pemberi Nikmat Dengan nikmat Nikmat yang besar Macam Nikmat mata Itu nikmat yang Yang besar Ar-Rahim Itu Al-Mu'n'im Bidakau Ibn Pemberi nikmat Dengan nikmat-nikmat Yang detail Dekik Maknanya Setelah Anda diberi Mata Anda diberi Ketajaman Mata Ketajaman Mata Nikmat Lain Selain Nikmat Mata Kadangkala Anda diberi Mata Tapi macam Mata saya Mata-mata Saya ini Tak tajam Misalnya ini Min 900 800 Tak tajam Ada orang Yang Tajam Siapa orang yang paling tajam matanya Namanya Siapa Hadami Pernah dengar Tak pernah dengar Hadami Hadami itu dibuat Diibaratkan Kalau sudah Hadami cakap Jangan Anda gaduh Tidak Percaya dengan Dengan Hadami Hadami itu dia bisa melihat Jarak 80 km Tanpa pakai Apa ini Terokong Tanpa pakai Terokong pun Dia boleh melihat Jarak 80 km Hulu Kabilahnya Hadami Ini sering bergaduh Dengan Gabilah-Gabilah yang lain Tapi Gabilah yang lain Tak pernah Boleh Mengalahkan Kabilahnya Hadami Kenapa? Karena dari jauh Hadami sudah tahu Sudah lihat Dahulu Gabilah ini nak menyerang kita Pasukannya ini 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 Jadi sebelum diserang Gabilahnya Hadami sudah Prepare dahulu Prepare Dahulu Akhirnya Gabilah-Gabilah musuhnya Gabilah-Gabilah musuhnya Gabilah Hadami ini Dia tahu Ini ada orang namanya Hadami Dia boleh melihat Jauh Akhirnya ketika dia nak Menyerang Gabilahnya Hadami Dia memotong Pohon Jadi mereka bergerak Di depannya pohon Sambil membawa pohon Dari jauh Macam Tampak pohon bergerak Hadami lihat Ih ini ada sedikit pelik nih Dari jarak jauh yang sana Ada macam pohon bergerak Mungkin itu adalah Kabilah Musuh yang nak menyerang Katanya Orang-orang Eh Antai ini sudah mulai Rabun di mata Tak macam mana Ada pohon bergerak Macam itu Akhirnya benar Sudah sampai mereka tak tahu Kalau musuh menyerang Tiba-tiba datang dan Dihabisi Ketika itu matanya Hadami ini Dicongkel Dicongkel Di dalam mata Hadami ini Ada bekas Celak Apa celak itu Celak 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 cakapnya ya Celak tapi dari izmit Tahu izmit? Wanita pasti tahu Tapi bukan izmit yang sekarang ini ada Itu Izmit jadi-jadian itu Itu izmit yang asli mahal Izmit yang asli mahal Memang disunakan untuk celak itu memakai izmit Karena bikin mata tajam Bikin mata Tajam Itulah makna Arohim Makna Arohim itu adalah Pemberi nikmat Dengan nikmat-nikmat yang Detel Allah memberi kita nikmat islam Memberi kita nikmat iman Itu dengan Arohman Dengan memberi nikmat islam Allah menjadi Arohman Kemudian Iman itu tak sama Ada yang imannya kuat Ada yang imannya lemah Ketika Allah memberi kita iman yang kuat Ketika itu Allah mempunyai nama Aroh Arohim Mempunyai nama Aroh Arohim Jadi Berbeza antara nikmat yang besar Dan nikmat yang Bukan kecil Tapi detail Detel Jadi Arohman itu Pemberi nikmat-nikmat-nikmat yang besar Arohim adalah Pemberi nikmat Nikmat-nikmat yang kecil Faham ya? Macam itulah Ajar Jadi Arohim ini Macam itulah dikasih pendengaran Itu Arohman Kemudian pendengaran ini Bagus Seronok Nah itu namanya Arohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Lihat taklikan nomor satu Alhamdulillah Perbuatan Artanak bin lisani Alal jamilil ikhtiari Yang namanya Hamad adalah Artanak Makna artanak adalah Pujian Dan harus Pujian bil lisani Dengan Lidah Dengan Lidah Artanak bin lisani Alal jamil Ikhtiari Harus Harus Dia itu memuji Orang Atas perbuatan Yang elok Dan perbuatan Elok ini Ikhtiari Bukan Keterori Makna ikhtiari Di sini adalah Sesuatu Yang Anda Boleh Buat Dengan keinginan Bukan Muka yang cantik Muka yang handsome Ini handsome sangat Ini cantik sangat Itu bukan namanya Pujian Itu bukan namanya Hamad Karena muka cantik Dan muka handsome Itu bukan karena Anda berbuat macam itu Tapi Anda dilahirkan Sudah dalam Kondisi semacam itu Tapi Anda boleh menjadi Alim Anda boleh menjadi Wali Itu bukan Anda dilahirkan Anda wali Bukan Anda dilahirkan Anda kaya Bukan Anda dilahirkan Anda alim Tapi semua itu butuh Perlu Usaha Perlu Usaha Ketika Anda Berusaha Dan mendapatkan Sesuatu yang elok Kemudian ada Orang Memuji Anda Masya Allah Ustaz Ustazah Fulan ini Alimah Nah ketika itu Pujiannya dia Dikatakan Alhamdu Alhamdu Secara bahasa Itu makna Alhamdu Secara uruf Yang namanya Alhamdu Adalah perbuatan Secara bahasa Dia Tanak Tanak Bilisan Hanya Pujian Dengan Lisan Tapi Secara Uruf Makna Uruf ini Apa ya Makna Uruf Adalah Apa yang Dilakukan Manusia Itu namanya Adat Istiadat Manusia Macam Oh Urufnya Malaysia Setelah Raya Apa Open House Apa namanya Dalam Malaysia Adat Orang 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 Fikir Cakapnya Uruf Uruf itu Adalah Apa Yang dilakukan Oleh Sebuah Desa Sebuah Kota Secara Bersama-sama Yang disepakati Oh Urrufnya Apa Urrufnya Negeri Sembilan Yang terbeza Dengan Ki Kan Ada 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 Mengundang Lain Lain Bukan 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 Uruf Maksud saya Uruf Perbuatan Sehari-hari Maknanya Urufnya Indonesia Urufnya Indonesia Hari Sawal Tanggal 8 Mereka Memakan Ketupat Dan Kopor Ayam Ketujuh 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 Mereka Memakan Ketupat Dan Kopor Ayam Kopor Ayam Yang Ayam Dengan Lemak Warna Putih Warnanya Kuning Masak Lemak Jadi Kalu Ayam Diberi Santan Masak Lemak Lode Ya Macam Lode Urrufnya Indonesia Ketika Tanggal 7 Syawal Mereka Memakan Ketupat Dan Lode Itu Namanya Uruf Apa Malam Malik Saya Cakap Adat Alhamad Secara Adat Adalah Perbuatan Dia Bukan Cuma Perkataan Tapi Perbuatan Yang Mana Perbuatan Itu Yumbiu Mengabarkan Seseorang Ketika Berbuat Perbuatan Ini Menunjukkan Apa Yang Dia Lalu Perbuatan Perbuatan Ini Menunjukkan Dia Itu Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Samadar Allah Itu Memberi Nikmat Kepada Dia Atau Orang Lain Contoh Istri Saya Mendapat Handphone Baru Saya Bersedekah Loh Yang Mendapat Nikmat Siapa Istri Saya Karena Mendapat Handphone Baru Secara Free Saya Bersyukur Kepada Allah Karena Allah Memberi Nikmat Ke Istri Saya Dengan Cara Saya Bersedekah Yang Bersedekah Saya Tapi Yang Mendapat Nikmat Istri Saya Dikatakan Perbuatan Saya Bersedekah Untuk Mengagungkan Allah Dikatakan Itu Alhamdulillah Tidak Harus Saya Mendapat Nikmat Kemudian Saya Bersedekah Atau Saya Mengunjukkan Tapi Lebih Umum Daripada Itu Begitu Pula Oh Aka Aisyah Pulang Kesini Dan Visanya Settle Semua Alhamdul Alhamdulillah Ketika Saya Cakap Alhamdulillah Karena Nikmat Orang Lain Saya Dikatakan Bersyukur Faham? Ada Yang Ditanyakan Oke Itulah Yang Namanya Al Alhamdul Ayo Alhamdulillah Alamashara'aminaddin Segala puji bagi Allah Alamashara'aminaddin Terhadap apa yang sudah disyariatkan dari agama Wahada'ilah sirotil mustabin Wassalatu wassalam ala rasulil mustabin Mustabin Kata-kata mustabin Maknanya Bayin Wahada'ilah sirotil mustabin Yang mana'ilah sirotil mustabin Yang mana Allah atau rasul itu sudah memberi petunjuk kita Ilah sirotil mustabin Ilah sirotil mustabin Ke jalan yang jelas Jelas Ada kan hadis Apa? La'iluha kanan hariha La'iluha kanan hariha La'iluha kanan hariha La'iluha kanan hariha La'iluha halik Alhamdulillah Alhamdulillah Alhalalubayyin Walharamubayyin Sahulala Apa hadisnya? Anta Tolabah hadis Tolibat hadis Tadi hafalah Ada yang Ada yang lafad hadisnya La'iluha kanan hariha Maknanya di Islam ini Sesuatu yang Tak jelas pun Jelas Jadi Rasul sudah menyampaikan semuanya Yang mana Sampai-sampai Hal-hal yang tak jelas pun Dijelaskan oleh Rasul Maknanya hal yang gelap Macam Macam malam Maknanya yang tak jelas pun Dijelaskan La'iluha kanan hariha Itu maknanya Wahada adalah sirotil mustabin Yang mana Rasul itu Memberi petunjuk Ke jalan yang sudah Jelas Sirotil mustabin Wassalatu wassalam Ala rasulil Amin Amin Kalau ada yang tak faham Maknanya Saya mungkin tak akan baca semuanya Tak akan baca semua Tak alikan Saya mungkin Saya kira Kalian semua paham Tak saya baca Tapi kalau memang Perkiraan saya salah Saya kira paham Kira-kira Tak paham Kalian tanya Wassalatu wassalam Ala rasulil Amin Nomor sembilan Ar-Rasul Apa? Bua insanun Hurun Dakarun Apa itu Rasul Yang namanya Rasul itu Harus manusia Tak ada Rasul dari Jinn Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton